Posisi menjadi Ketua Komisi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan merupakan suatu amanah yang diemban oleh kader partai yang masuk dalam keanggotaan praksi di DPRD Kalsel. Hal tersebut seperti disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel, Sahrujani, Praksi Golkar, dan Ketua Komisi 4, M. Lutfi Saipudin dari Praksi Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Dengan menjabat sebagai Ketua Komisi di DPRD Kalimantan Selatan ini, pihaknya berharap dapat menjaga amanah yang diberikan oleh partainya masing-masing. Sehubungan dengan tugas saya sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di bagian infrastruktur dan pembangunan sekaligus pertambangan, saya akan menjalin mikra, akan menjalin komunikasi yang bagus dengan pihak yang berhubungan kerjasamanya dengan Komisi 3, tentunya dalam membatas koridor dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi sekali lagi, saya selaku Ketua Komisi 3 akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan tidak ada permasalahan yang hundul, karena kalau ada terjadi permasalahan, partai saya juga yang menjadi permasalahan. Sementara partai saya adalah partai pendukung pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sekedar isu, tadi bahwa teman-teman, tadi pada saat perkenalan, sudah merencanakan akan mengunjungi proyek pekerjaan Bandara Samsudinur yang ini dihajatkan oleh masyarakat Kalimantan Selatan untuk bisa tepat waktu dan bisa dimanfaatkan yang mudah-mudahan selesai di tahun 2019 ini. Jadi, saya merasa bersyukur ya atas kepercayaan yang diberikan dan sekaligus juga ini merupakan amanah yang semakin besar buat saya pribadi, terutama untuk mensejahterakan ke masyarakat Kalimantan Selatan sesuai dengan tupu oksi di Komisi 4. Bahwa banyak sekali hal-hal yang perlu kita perbaiki, terutama dalam bidang kesejahteraan pekerja dan juga mungkin para guru-guru honor dan juga mungkin pelayanan rumah sakit. Nah, hal-hal ini mungkin yang akan kami titik berat kami ke depan untuk bisa lebih baik lagi di Kalimantan Selatan. Adapun untuk Komisi 3 DPRD Kalsol, Sahrujani akan memfokuskan pengawalan pekerjaan Bandara Samsudinur yang rencananya akan selesai tahun ini. Juga untuk Komisi 4, Lutfi Saipudin akan memperbaiki kesejahteraan pekerja, guru honor, serta pelayanan rumah sakit. Adapun Komisi 1 dipimpin oleh Rahmah Nurlias dari Praksi Partai Amanat Nasional, sedangkan Komisi 2 DPRD Kalsol diketuai Imam Subprastowo dari Praksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mahyuni, Banjar TV. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.